Polres Buru Selatan Kedua kendaraan sepeda motor yang diamankan di Mapolres akibat tidak memiliki surat berkendara seperti STNK, helm, serta kelengkapan surat lainnya. Soesa menyebut kendaraan yang disita polisi dapat diambil oleh pihak pemilik kendaraan, asalkan pemilik kendaraan tersebut dapat menunjukkan kelengkapan surat kendaraannya. Motor yang kami tahan ini karena mereka tidak dapat buktikan kepemilikannya. Surat-surat STNK, BPKB, belak nomor tidak ada, jadi kita tahan. Kalau ada yang datang dengan surat-surat yang lengkap, kita kasih keluar. Misalnya kalau kita sudah tilang, tinggal bayar tilang, motornya keluar. Soesa mengimbau bagi para pengendaraan dapat memperhatikan kelengkapan kendaraannya ketika berkendara. Dari Namrole, kontributor TVRI, Eren Stasi Jawa melaporkan.